Halo Sobat Elite Community, kembali lagi dengan saya dari Esa Sontosa Abadi Indonesia. Setelah dari video sebelumnya, kami mengirim alat yaitu SparkPike Handheld untuk dikalibrasi kembali ke negara asalnya. Dan kali ini saya akan melakukan unboxing pada paket tersebut setelah paketnya kembali ke Indonesia. Saya ambil dulu paketnya. Ini dia paketnya. Nah, isi paket ini adalah SparkPike Handheld yang telah kami kirimkan untuk dikalibrasi. Jika dilihat pada kotak, ini menggunakan jasa pengiriman FedEx. Sama seperti pengiriman yang sebelumnya, kami menggunakan jasa pengiriman FedEx juga. Nah, sekarang ayo kita unboxing kotaknya Sobat! Nah, ini dia bagian dalam kotaknya. Oke, ayo kita lihat ini apa. Oke, ini hasil tes dari proses kalibrasi pada alat SparkPike Handheld. Kemudian juga ada sertifikat kalibrasi dari perusahaan SparkPike Handheld juga. Yang menandakan bahwa alat ini telah kami kalibrasi pada tanggal 23 September 2020. Kemudian ini ada bukti pengiriman melalui TNT Express. Oke, ini dia. Oke, sekarang kita angkat alatnya. Nah, dia dibungkus dengan Bubble Rub. Ya, ini dia Sobat Elite Community alatnya atau SparkPike Handheld-nya. Jadi, kita perlu melakukan tes dulu pada SparkPike Handheld ini untuk melihat apakah alat ini sudah bisa digunakan dengan baik setelah dikalibrasi atau tidak. Nah, berhubung alat ini kemarin kami kirimkan tidak disertai dengan baterainya. Maka sekarang kita pasang dulu baterai dari SparkPike Handheld ini. Kemudian bisa kita gunakan nantinya. Oke. Oke, kita pasang dulu. Oke. 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 Oke, ayo kita sekarang coba nyalakan dari sini. On. Pada layar dikatakan kita harus registrasi terlebih dahulu melalui sparklight.com, mengunjungi website-nya. Nah, kita sudah mendapatkan kode untuk registrasinya melalui email ya. Oke, statusnya calibration valid. Oke, sobat community, statusnya sudah valid ya. Jadi, ini sekarang alatnya kita gunakan dulu pada kaca IGU untuk mengetes apakah kalibrasinya sudah valid atau belum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, hasilnya 62,4% gas argonnya ya. Jadi, seperti yang sobat elite community lihat, alat ini sudah bisa digunakan dengan baik dan hasilnya semakin akurat setelah dikalibrasi. Oke, sobat elite community, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, link-nya ada di kolom deskripsi, bahwa alat ini atau sparklight handheld mampu mengukur presentasi kader gas argon yang terdapat pada kaca double glass atau kaca IGU. Jadi, alat ini sangat berperan dalam kualiti kontrol terhadap kaca double glass. Karena, tanpa alat ini tidak bisa diketahui secara kasat mata apakah kaca IGU atau double glass sudah memenuhi standar berupa ada atau tidaknya gas argon di dalam kaca tersebut. Karena, sobat elite community perlu ketahui bahwa gas argon memegang peranan penting dalam kinerja sebuah double glass. Dengan adanya gas argon, kaca double glass atau kaca IGU tidak akan berhubung di dalamnya dan juga akan mengurangi tingkat suara yang dising dari luar ruangan ke dalam ruangan. Jadi, sobat elite community sudah tahu bukan seberapa penting gas argon dalam menentukan standar dari sebuah kaca double glass. Ya, sobat elite community, itu tadi video unboxing kita, unboxing paket dari negara Finlandia yang berisi sparklight handheld yang telah dikalibrasi. Jadi, untuk teman-teman yang ada di wilayah sekitaran Medan, baik pemilik rumah maupun pemilik proyek bangunan yang ingin mengecek apakah kaca IGU atau double glass yang telah terpasang di rumah Anda sudah memenuhi standar atau belum, boleh hubungi kami nih, boleh kontak kami, kontaknya ada di link deskripsi. Maka kami nanti akan datang ke lokasi untuk mengecek kaca IGU yang terpasang di rumah Anda. Tentunya tidak akan dikenakan biaya. Oke deh, sobat elite community, sampai di sini dulu video kita. Jika suka dengan video ini dan merasa bermanfaat dengan informasi yang kami sampaikan, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami untuk membantu kami memberikan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa!